Paling minim jamah adalah anak kita sini. Jangan sampai anak kita tahu al-fatiyah dari orang lain. Sungguh merugi anda. Usahakan anak kita bisa membaca al-fatiyah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustadzah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca al-fatiyah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan satu huruf dan membaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca al-fatiyah minimal dalam solat 5 waktu. Setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh. Tambah lagi solat sunnah. Solat jinazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri al-fatiyah. Yang kedua, solat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu solat, doa-doa solat, zikir-dikir solat dari guru TK. Guru SD. Usahakan dari kita saja, ma'ah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya. Pahala jariah dari solat. Tetapi kalau dia mengambil solat yang sesuai dengan sifat solat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan solat, melakukan solat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala solat yang dia lakukan. Karena dia tahu solat tersebut dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.